Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Kat Intan Nabila hingga kini masih terus diusut. Seperti yang kita tahu, Kat Intan Nabila menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri, Armor Toreador. Sempat berhembus isu bahwa Kat Intan mencabut laporan KDRT terhadap sang suami. Namun hal ini dibantah langsung oleh dirinya dan akan terus menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Tekad ini nampaknya juga tertuang di postingan terbaru Kat Intan Nabila. Pada 24 Agustus kemarin, Intan mengunggah pesan pilu bertepatan di ulang tahun pernikahannya dan Armor. Sebuah pesan yang ia tuliskan sudah cukup menjadi bentuk tekadnya untuk menyudahi rumah tangganya dengan sang suami. Kat Nabila juga mengungkapkan maafnya karena cerita dalam rumah tangganya selama 5 tahun dengan Armor kini diketahui publik. Postingan ini tentu saja dikomentari oleh banyak orang, salah satunya Mulan Jamila. Menurut Mulan, ia yakin jika Intan sudah berusaha untuk keluarganya selama 5 tahun terakhir. Sebagai informasi tambahan, pihak Armor sebelumnya masih berharap agar Intan berdamai dan mencabut laporan. Armor agaknya ingin masalah diselesaikan secara kekeluargaan demi anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!